Pemirsa Peragaan Busana New York Indonesia Fashion Week kembali digelar di area Manhattan, Kota New York pada akhir minggu lalu. Kali ini, enam desainer Indonesia datang membawa berbagai desain dengan tekstur bernuansa lokal sesuai dengan budaya daerah asal masing-masing. Mereka adalah Stephanie Young, Jubarga Baybens, Frida Aulia, Theodora Matruti, Dr. R.R., dan Matthew N. Sheena. Sekitar 200 tamu hadir memenuhi ruangan penthouse ballroom yang terletak di rooftop 617 West and 46th Street. Desainernya dari Indonesia kan ada enam ya, terus kita juga ada desainer dari sini dan desainer dari Pakistan. Fabrik dan desain-desain yang mereka bawa itu matching semua ya, jadi jalannya tuh bagus. Memang seneng banget, season yang bagus. Salah satu desain yang unik adalah desain karya Theodora Matruti Delima yang mengangkat kain tenun dari Maluku Barat Daya. Sebanyak delapan model membawakan desain dengan kombinasi warna pastel cerah dipadukan dengan model long size dan occasional wear. Ini sangat eco-friendly untuk pewarnaan dan dibuat handmade dan juga membuka peluang usaha yang besar bagi anak muda. Karena mengikat tenun, membuat motif, itu adalah sesuatu yang sebenarnya kreativitas yang dibutuhkan di situ. Sementara desainer batik asal Jawa Barat, Prida Aulia menampilkan corak dan motif karyanya sendiri yang disebut batik angklung. Saat ini, Prida telah mempunyai 46 motif batik karyanya sendiri. Saya sih sebenarnya bukan yakin-yakin gimana, karena saya pakaiannya ready to wear. Itu yang bisa dipakai untuk sehari-hari gitu, jadi yang bukan yang harus dipakai ke suatu acara khusus. Siapapun bisa pakai, mau muslim atau tidak, tapi kebetulan hari ini saya membawanya semuanya muslim. Peragahan busana New York Indonesian Fashion Show ke-13 ini diadakan dalam rangka pekan New York Fashion Week setiap musim gugur dan musim dingin. Selain desainer Indonesia, turut tampil desainer tamu Troy Anthony dari Amerika Serikat dan Natasha Khan dari Pakistan. Ada juga penampilan penyanyi asal Indonesia, Ana Timur. Naratama Nadira Ghassani dan Ian Umar, VOA New York.